Rizky Bilar kode ada orang terdekat jadi pengkhianat, emang bisa lihat tanda-tandanya, setelah isu KDRT yang dilakukannya kepada sang istri, Lesti Kejora. Rizky Bilar kini kembali aktif menggunakan Instagramnya. Apalagi, keduanya juga terlihat sudah damai dan semakin romantis setelah isu KDRT itu sempat ramai sebelumnya. Namun, setelah kembali bermain Instagram, justru story yang dibuat Rizky Bilar menjadi perhatian. Suami Lesti Kejora ini menuliskan quote dalam bahasa Inggris mengenai pengkhianatan. Dalam quote itu, disebutkan kalau pengkhianatan terjadi bukan dari musuhnya. Hal paling menyedihkan tentang pengkhianatan adalah itu tidak datang dari musuhmu, merupakan quotes dari Debscience.com yang dibagikan Rizky Bilar melalui Instagram story pada Sabtu, tanggal 3 Desember tahun 2022, hal. Ini lantas menjadi pertanyaan warganet apakah sosok terdekatnya yang mengkhianatinya. Apalagi, saat kasusnya sedang ramai, Rizky Bilar sempat membuat story close friend yang tersebar mengenai sebuah pengkhianatan, sebuah kejadian demi kejadian yang terkemas dengan rapi. Permainan, yang ciamik dari Master Min. Kejadian yang membuka lebar-lebar mata gue siapa yang pura-pura baik, mana oknum yang manfaatin kesempatan. Mana yang pengkhianat, tulis Rizky Bilar kala itu. Sindiran mengenai pengkhianatan yang diduga dari sosok terdekat ini menjadi pertanyaan. Apalagi, memang pada dasarnya teman dekat bisa saja mengkhianati kapan saja. Seseorang yang dikhianati terkadang juga tidak sadar jika teman terdekatnya itu tidak tulus dengannya, namun. Sebenarnya ketika seseorang terdekat mengkhianati, hal ini dapat dilihat dari tanda-tanda atau sikap yang ditimbulkan. Melansir laman Sik-Sik Go. Berikut beberapa tanda seseorang akan berkhianat. Teman yang berkhianat biasanya hanya akan muncul jika itu membuatnya nyaman, apalagi memberikan keuntungan untuknya. Namun, ketika dibutuhkan, mereka biasanya akan sibuk tiba-tiba. Jika seseorang melakukan hal ini, bisa saja menjadi tanda suatu saat dirinya akan berkhianat karena tidak sepenuhnya tulus, mereka yang dapat berkhianat dapat terlihat dari tingkahnya. Hal ini dapat dilihat dari tingkah yang dibuatnya saat sedang bergaul dengan orang lain. Biasanya mereka akan memiliki tingkat yang sangat berbeda dari biasanya, bahkan berubah total. Ini bisa menjadi tanda jika selama ini tingkahnya hanya pura-pura, orang yang berkhianat pasti akan menjauhkan dirinya secara perlahan. Hal ini bisa dimulai dari berhenti mengikuti di media sosial, atau membuat alasan apapun untuk menghindar. Ketika mulai ada jarak, ini bisa menandakan kalau ia mungkin karena ada rasa bersalah yang dilakukannya. Memberikan pujian palsu biasanya sesama teman akan saling memuji akan berbagai hal. Namun, seseorang yang berkhianat akan memberikan pujian palsu dan tidak tulus. Ketika bersama orang lain biasanya mereka akan berbicara hal yang sebaliknya. Berbicara hal buruk di belakang pengkhianat pasti akan membicarakan hal buruk tentang temannya di belakang. Mereka akan bergosip mengenai temannya sendiri. Hal ini akan sangat bertolak belakang dengan pujian yang diberikannya saat bersama-sama, ketika seseorang mulai melakukan kebohongan-kebohongan kecil. Ini dapat menjadi tanda jika ia bisa saja berkhianat. Mereka akan berbohong mengenai hal-hal kecil agar dirinya terlihat baik. Ini juga menjadi tanda dirinya tidak sepenuhnya tulus. Menghindari pertanyaan orang yang berkhianat sebisa mungkin akan menghindari pertanyaan. Hal ini karena mereka tidak ingin ketahuan bohong sehingga sebisa mungkin mereka akan menghindari pertanyaan. Menelpon sembunyi-sembunyi seseorang yang berkhianat akan menelpon secara sembunyi-sembunyi. Mereka tidak ingin kebohongannya terbongkar. Selain itu, mereka juga akan bersikeras menyembunyikan ponselnya agar tidak diperiksa, tidak hanya menjauhkan ponsel, mereka juga akan mengubah kata sandinya agar tidak mudah dibuka. Oleh karena itu, sebisa mungkin mereka akan menghindari hal-hal yang membuatnya ketahuan. Tidak menggunakan penyakit. 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 Terima kasih.